hai hai halo assalamualaikum semuanya selamat hari minggu selamat hari libur dan berkumpul bersama keluarga tercinta welcome back selamat datang di channel dapur kue sabin bikin apa kita hari ini aku hari ini nggak bikin kue aku cuman masak-masak aja hari minggu hari libur tapi masaknya yang sederhana aja lagi mager sih sebenarnya paling juga antar anak-anak pada jajan semuanya aku cuman masak sayur bening bayam sama perkedel jagung sama paling punya ikan yang kemarin masih ada digabung aja masaknya simpel bumbunya juga simpel nggak aneh-aneh nah ikutin ya cara aku masak bayam yang asal cemplung tapi enak aku cuci bersih dulu semuanya semua bahan dicuci bersih dulu sama bumbu-bumbunya aku kupasin dulu kayak bawang-bawangan tuh aku sukanya nyetok jadi sekalian bikin terus aku kupas-kupas langsung dibersihin jadi pas masak nggak lagi ngupas-ngupas bawang gitu loh guys jadi praktis ya lebih cepet gitu nah ini aku udah bersih semuanya aku sudah siapin bumbu bayam bening-bening bayam nggak ditumis ya guys cuman di rebus aja langsung sama bayamnya bumbunya bumbunya diantaranya pakai sereh pakai laos bawang merah bawang putih tomat gula garam lada mecin kaldu ayam udah gitu aja bumbunya dicemplungin semuanya digodok di rebus gitu sehat ya guys nggak pakai minyak soalnya ntar juga gorengan pakai minyak sementara itu nunggu airnya mendidih aku siapin dulu untuk bikin perkedel jagungnya perkedel jagungnya kebetulan kalian dapat yang bagus-bagus montok-montok masih seger jagung manis ya jagung disuirin dulu disisirin dulu semuanya setelah itu nanti aku bakalan cop pakai food processor aja biar cepet nah ini bumbunya bumbunya nggak aneh-aneh nggak macem-macem bawang merah bawang putih kemiri dan cabai dan tentunya bumbu kering ya bong eh bawang bumbu kering itu garam gula lada dan apa kaldu ayam aku halusin dulu bumbunya sampai halus karena bumbunya sedikit aku males ngeblender jadi pakai coet aja coet apa cobek sama aja ya ini udah halus teksturnya sekarang kita tengok dulu untuk sayur bening bayamnya kebetulan udah mendidih jadi akhirnya langsung saja dimasukin sayur bayamnya oh ya tadi itu aku bayam itu dapat metik di pinggir sungai itu di pinggir sungai itu banyak banget bayam jadi aku nggak beli bayam jadi dapat pinggir sungai enggak sih separoh nggak beli yang separohnya lagi beli gitu lumayan pengiritan nah setelah masuk bayam aku cobain dulu rasanya kayak gimana ternyata kurang asin tambahin lagi sedikit garamnya oh ya untuk resep-resepnya nanti aku tulis ya di deskripsi semoga aja bisa jadi inspirasi nah asik ini dapat sedikit bantuan dari bungsu cantikku lihat dia gercep dia udah tahu apa yang dilakuin karena sering lihat emangnya masak bajunya kedodoran guys lihat dia saya pakai bajuku bajuku yang amat tidur sukanya pakai baju kawas emangnya lihat lucu banget sih anakku lihat udah masukin semuanya bumbu-bumbu keringnya ini juga resepnya nanti aku tulis aja di deskripsi ya cie gercep ceritanya udah tahu takarannya aduh gimana ibu-ibu kalau ada kerjaan banyak ada yang bantuin nggak di rumah anak-anaknya aku juga gitu kadang dibantuin kadang enggak ya ini kebetulan hari minggu kali ya pada santai jadi pada bantu-bantu semuanya ada yang nguci tadi ada yang bersepsi rumah Alhamdulillah nah udah selesai dia dengan racikan bumbu dari perkedel jagung aku bantuin dia untuk nge-chop langsung di-chop saja di chopper pro food processor signora asik ini multifungsi apa aja bisa bun ini wajib punya ya di dapur ya aku masukin dulu tambahan terigu oh iya tadi itu harusnya itu telurnya dua ya telurnya dua aku nggak ke kamerain biasa selalu pelupa aku tuh terap dimaklum ya udah umur nah tadi udah masuk juga terigunya 3 sendok sama tambahan lagi telur lagi satu jadi total telurnya dua terigunya 3 sendok ditambah bawang daun diiris halus bawang daunnya terus aduk-aduk rata koreksi rasa lagi colek dikit ternyata kurang garam guys kurang garam mendingan kurang dulu ya bisa ditambah daripada kebanyakan terus nggak bisa dikoreksi lagi keasinan langsung aja kita goreng goreng nggak perlu terlalu mati nggak terlalu gosong-gosong sedang aja biar lembut masaknya nggak banyak jadi nyantai masak sederhana yang penting sehat ya guys kalau hari minggu kalian kemana aja jajan di luar ya makan di luar sama keluarga terima kasih sudah menonton channel ini jangan lupa di subscribe di like dan di share ya kalau channel ini bermanfaat buat kalian nah ini aku tambah lagi kondimennya bonus jadi aku tambahin cemilan kerupuk udang goreng kerupuk udang nggak boleh api besar nggak boleh juga api terlalu besar harus sedang harus pas iramanya harus pas banget baru dia ngembang bagus jadi intinya adalah menu hari ini adalah kerupuk udang bening bayam perkedel jagung sambal kemarin ada ikan empat buji di sisa kemarin nah beres semuanya ini dia masakan hari minggu ku sederhana tapi sehat ya teman-teman terimakasih sudah menonton sampai ketemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum